Intro Halo guys, kembali bersama gue di Desire dari Euclid Motorrad Di video dadakan kali ini Kalau kalian ngikutin dari Instagram story gue Gue baru dapet kiriman nih Dari negeri Australia Barang yang udah gue incer sejak lama akhirnya dateng Nah, banyak yang udah ngejawab ya Kayak-kira barangnya apa nih? Segede gini doang Part motor yang bakal gue pasang di CB150R gue Nah, jujurnya gue belum buka ya Masih tersegel Dengan isolasi doang sih Harganya berapa dan apa-apanya nanti akan gue jelasin detailnya Ini gue kirim dari Australia cuma 5 harian Cepet banget pake DHL DHL ini bayar 20 dolar Jadi worth it lah Nah, oke Sebenernya gue udah tau ya sini apa Cuma gue excited karena gue penasaran bentuk aslinya Jadi gue udah ngincer barang ini udah lama banget Sejak setahun, dua tahun yang lalu lah Lalu gue nabung ya Nabung, 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 nabung Sampai era dapet lah barangnya Oke Time to unboxing Pakai ini Nah, jadi ini gue tag video ini malam-malam Karena gue pengen upload ini pagi-pagi ya Ke kalian jam 10 Semoga gue udah bisa tayang Langsung gue edit Oke, isolasi udah gue buka Segel udah gue buka Dalam kotaknya Udah Disini ada Sekelah stacking Tidak Tidak berguna juga ya Dan barangnya hanyalah sekecil ini guys Yoi Jadi yang jawab Footstep Salah ya Masih mungkin Nah, mungkin Nanti gue akan ambil beberapa detail shot ya Akan keliatan Barengnya Ini adalah Moto Gadget Moto Gadget Motoscope Mini Nah, apa itu? Kita buka aja Moto Gadget Instruksion Manual Udah TUF Certified Nah, jadi ini barangnya guys Kecil ini Gila 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 Anjir, bagus banget Wah, gil kok itu ya Wah Jadi ini speedometer guys Namanya Moto Gadget Motoscope Mini Nah Jadi gue Terinspirasi Moto Gadget Motoscope ini Dari banyak builder Favorit gue Salah satunya adalah Ironwood Custom Motorcycle Dan ini Speedometer-nya Jadi kecil banget ya Mungkin Cuma segede ini Perbandingannya Panjangnya segini Dan lebarnya Segini Ini kecil banget Tapi Salah satu Speedometer yang Paling Banyak banget Fiturnya Nanti Nanti bakal gue tunjukin satu-satu Karena kan Gue gak ada Motor ya Di sebelah gue Dan ini adalah Beberapa part yang ada Di dalamnya Nah Moto Gadget ini adalah Sebuah perusahaan Kayak aksesoris gitu ya Dari Jerman Kayaknya ada tulisan Tuf Dan build ini Si speedometer ini Kalian bisa lihat Salah satunya Yang udah dipakein Di gama-gama yang nanti gue Tampilin di depan ini Nah Yaudah Jadi apa aja yang Lo dapetin di box Moto Gadget Motoskop Mini ini Pertama tadi Boxnya sekecil gini ya Dibuka Di sini ada satu Ini Moto Gadget Mininya Lalu ada ini Ini gue juga Belum tau ya Belum tau ya Kayaknya buat perkabelannya sih Segini Lalu Kalian juga bakal dapet Speedometer sensor Karena kan untuk membaca speed Nah Speedometer sekecil gini Speedoncernya Dan ada Nah ini dia Ini ada buttonnya Buttonnya sekecil gini Nah jadi button ini Itu dipake buat Nge-setup banyak Menu-menu yang ada di Moto Gadget Motoskop Mini ini Nah jadi dia bisa nge-set Banyak lah buat nge-stellnya gitu Settingnya Nanti bakal gue tunjukin juga Cara gue menginstall Si ini Nah jadi udah Dalam boxnya sebenernya ini aja Nah jadi ini juga menjawab Pertanyaan temen-temen Yang Kalau ngeliat Si Cockpit Dari Speedster 50R gue Mungkin aja Ini naro Speedometernya dimana ya Apakah Di depan Di depan kan ada Dracket kunci gitu Jadi Gue akan taro ini di Bagian segitiga atas Segitiga atas gue Nanti akan gue Bubut Jadi dia akan Menyatu dengan segitiga atasnya Dan Kayak ginilah Gue bikin Gambarnya Keren banget kan Referensinya Dan Ininya Nah setelah Sekarang mungkin gue review dikit Mengenai Build quality dari Moto Moto gadget Motoscope ini Karena ini Barannya gak nyala ya Jadi gue juga gak bisa Ngasih tau banyak sih Cuman kalian bisa lihat di Footage-footage ini Tapi yang mau gue liatin adalah Ini bener-bener Aluminium bagus Gue bisa ceknya Ini teksturnya Kayak brush Teal gitu Jadi kayak ada Dikuas Kayak besi kasar gitu Dan Kerasa banget rigidnya Kuat banget lah Layarnya juga Pakai tempered glass Kelihatan Makanya dia gak akan Gampang pecah Nah Jadi selain itu Kalian juga akan Dapat Moto gadget Manual Motoscope Lalu juga ada Ini Panduan untuk Memasang Perkabelan Nah Jadi itu aja Yang kalian dapatkan Dalam Moto gadget Motoscope mini Nah Karena gue juga Belum nemu Yang orang Indonesia Yang bikin review Pakai Moto gadget Motoscope mini ini Jadi gue Berharap Gue bisa mengedukasi Kalian yang Pengen Atau keracunan nih Untuk beli Moto gadget Motoscope mini Cara installnya Gimana dan lain-lain Apakah worth it Atau enggak Nah Oke Sekarang ngomongin Ke harga nih Ini topik yang cukup Sensitive ya Karena Berapa sih harga Yang kalian rela keluarkan Untuk Sebuah Speedometer Atau sebuah Indikator Nah Jadi Memang Sangat tergantung Karena kan Kalau di Range Di marketplace Itu Ada yang Dari Rp290.000 Sampai Ke Satu jutaan Kalau kalian Lihat di Marketplace Yang Paksa market Gue pun Sempat Memakai Speedometer Paksa market Kalian mungkin Pernah lihat Videonya Gue dulu Pakai Yang Rp250.000 Yang bentuknya Bulat Digital Cuman Gue kurang puas aja Kenapa? Karena Menurut gue Terlalu banyak Yang pake Jadi Apa ya Mainstream Gitu lah Sama Looksnya juga Kurang oke Karena terlalu bulat Nggak cocok Dengan segitiga Yang sekarang Gue pake Karena gue pake Sekarang Hayobusa Segitiganya Kayak gitu Nah Jadi gue Merasa Gue harus cari Speedometer lain Nah Waktu itu Gue udah terinspirasi Banget Gue pengen Pake Moto Gadget Yang ini Cuman Harganya Memang Gak masih Pakal Oh iya Balik lagi Topik harga Nah Untuk harganya Sendiri Ini adalah Di Angka Sekitar 4,2 juta Rupiah Untuk Sebuah Speedometer Ya Mungkin Buat sebagian orang Mahal banget ya Speedometer biasa Yang digital Gue beli dulu 250 ribu Sebagian orang Mungkin Nggak merasa Mengeluarkan Harga Biasa 5 juta Itu worth it Untuk mengeluarkan Hanya mendapatkan Sebuah Speedometer Cuman Cuman Balik lagi Karena yang Namanya Building Motor Atau Hobi Itu kan Selamanya Nggak bisa Dinilai Mahal Atau Murah Jadi Kembali lagi Ke perspektif Masing-masing Jadi Jangan nilai Itu semata-mata Selalu dengan Mobil tua nih Motor custom nih Wah Mahal nih Duitnya Ya bener We are willing to spend With reasonable number Tapi yang lo bisa Nikmati Valuenya Diluar Value Uang Ya makanya Gue bilang Ini gue nabung Untuk dapet Gadget Motoroscope ini Gue nabung Udah sejak lama Untuk gue Membeli Ini Harganya Memang Mahal Karena Velg Gue yang Terayam Itu Sama bannya Itu juga Udah habis Mungkin Sekitar 5 juta Satunya Jadi Sebenarnya Harga ini Itu bisa Sampai Harga Satu velg Tapi Dengan Benefit Yang lo dapetin Banyak Banyak Yang lo bisa Dapetin Dari Trip RPM Speedometer Ini informasi Informasi Biasa Yang kalian Juga bisa Dapetin Sebenarnya Di Speedometer Biasa Tapi Bedanya Dia Lebih Minimalis Dan Lebih Futuristik Serta Lebih Ciamik Aja Gitu Dilet Apalagi Kalau lagi Lo revving Untuk Untuk Rtm Dan Itu Looks Yang Gak Akan Bisa Lo dapet Di Speedometer Biasa Ya Makanya Balik Lagi Apakah Worth it Untuk Membeli Ini Ya Menurutku Si Worth it Cuman Yang Baik Lagi Gimana Ke Kalian Karena Fungsinya Sama 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 Yaudah Kalian Videonya Dibuat Dadakan Dan Gue Janti Upload Biasa Jam 10 Jadi Belum Ada Video Lagi Yang Misal Gue Buat Untuk Pemasangannya Dan Lain Karena Gue Juga Lagi Kejar Tayang Tanggal 8 Itu Event Sekepal Aspal Gue Pengen Ikutan Jadi Kayaknya Ini Akan Dipasang Setelah Tanggal 8 Kalau Keburu Tanggal 8 Semoga Ya Gitu Oke Jadi Sampai Segini Lalu Videonya Jangan Lupa Subscribe Ke Youtube Gue Like Comment Dan Share Juga Dan Follow Juga Instagram Gue Di Euclid Dot Motorrad Link Ada Di Bawah Sini Jadi Kalian Bisa Lihat Juga Beberapa Foto Foto Atau Konten Konten Exklusif Yang Biasanya Gue Share Di Youtube Salah Satunya Adalah Yang Gue Bikin Euclid Miniseries Itu Ada Dua Volume Kalian Tinggal Nonton Aja Beberapa Build Yang Gue Nggak Apple Youtube So See you Bikin 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 Bikin